Bupati Kebumen Arief Sugiyanto didampingi Sekda Ahmad Ujang Sugiyono, Asisten 1 Edy Rianto, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Aden Andri Susilo melaunching aplikasi Sikendi, Sistem Informasi Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Launching berlangsung di ruang rapat Bupati Gedung F Kompleks Sekda Kebumen, Kamis 8 Juli 2021. Aplikasi Sikendi merupakan hasil proyek perubahan proper diklatim Dwi Yuna Ningsih yang menjabat Kepala Bidang Aset dan Angkuntansi BPKAD Kabupaten Kebumen. Apresiasi diberikan Bupati karena aplikasi Sikendi membuat pengawasan aset kendaraan milik pemerintah Kabupaten Kebumen menjadi lebih mudah. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, dapat diketahui usia kendaraan, posisi kendaraan, kondisi fisik kendaraan, kapan harus dilakukan perawatan berkala, serta kapan harus membayar pajak tahunan. Terkait dengan perawatan kendaraan, Bupati berencana menggandeng SMK untuk melakukan perawatan kendaraan milik pemerintah Kabupaten Kebumen. Ini sangat baik, tentunya sekarang ini konvensional, atau masih menggunakan buku, atau menggunakan aplat di cek satu persatu. Dengan sistem Sikendi ini, maka akan terlihat bisa pengelompokannya. Ketika kendaraan tersebut, kapan akan habisnya, kapan usianya sudah berapa lama, kemudian juga kapan akan dirawat di perbengkelannya, ke depannya juga bisa kita cek posisinya di mana. Ini nanti perlu akselerasi tambahan. Tapi pada prinsipnya, program Sikendi ini tentunya mempermudah dari BPKD dalam bertugas untuk pengawasan aset daripada kendaraan. Kita tahu kendaraan cukup banyak dan tersebar di seluruh Kabupaten Kebumen, kita tidak mungkin akan melakukan pengawasan satu persatu. Jadi harus menggunakan teknologi. Dengan teknologi, semuanya dipermudah. Itu saja. Kalau sistem perawatannya, saya terbawa sama ini, Pak? Kita kerjasama dengan tenaga-tenaga perbengkelan di sekitar Kabupaten Kebumen. Kedepan kita akan berkolaborasi dengan anak-anak sekolah dari SMK. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.